Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa al-musalin wa ala alihi wa sahbihi wa mantala Amma wa'adhu Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah SWT Dalam kesempatan ini Kami akan menyampaikan keutamaan Al-Quran Yang pertama Sebagaimana Allah berfirman Dalam surah An-Nahl ayat 89 Dan kami turunkan kepadamu Al-Quran Untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk Serta rahmat dan kabar gembira Bagi orang-orang yang berserah diri Dan juga firman Allah SWT Sesungguhnya telah datang kepadamu Cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan Dengan kitab itulah Allah menunjukkan orang-orang yang mengikuti keriraannya Ke jalan kesenamatan Dan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap kulita Kepada cahaya yang terang Benderang dengan seizinnya Dan menunjukkan mereka ke jalanan khusus Dalam surah Al-Ma'idah Ayat 15 sampai 16 Allah SWT juga berfirman Hai manusia Sesungguhnya telah datang kepadamu Pelajaran dari Tuhanmu Dan penyumbuh Bagi penyakit-penyakit yang berada Dalam dada Dan menunjuk setarahmat Bagi orang-orang yang beriman Surah Yunus Ayat 57 Rasulullah SAW juga bersabda Tentang keutamaan Quran Rasulullah SAW bersabda Bacalah Al-Quran Karena ia akan datang pada hari kiamat Sebagai pemberi syafaat Bagi pembacanya Hadis Riwat Muslim dari Abu Umamah Dan juga hadis dari An-Nawas bin Salam R.A Berkata Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda Didatangkan pada hari kiamat Al-Quran Dan para pembacanya Yang mereka itu dahulu mengamalkannya di dunia Dengan dideluhi oleh surah Al-Baqarah dan Al-Imran Yang memilai pembaca kedua surah itu Dan juga hadis dari Usman bin Affan R.A Beliau berkata Rasulullah SAW bersabda Khairakum Manta'alman Al-Quran Mu'allamahu Sebaik-baik kalian Ada orang yang mempelajari Al-Quran Dan mengajarkannya Dan juga Hadis dari Ibn Mas'ud R.A Yang menyebutkan tentang keutamaan Al-Quran Ibn Mas'ud R.A Berkata Rasulullah SAW bersabda Barang siapa memencar satu huruf dari kitab Allah Maka baginya satu kebaikan Dan satu kebaikan itu Dibalas sepuluh kali lipatnya Aku tidak mengatakan Alif lam mim itu satu huruf Tapi alif satu huruf Lam satu huruf Dan mim satu huruf Hadis riwayat At-Tarmizi Hadis Hasan Sohi Dan juga Hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-As Rasulullah SAW bersabda Dikatakan kepada pembaca Al-Quran Bacalah Naiklah Dan bacalah dengan pelan Sebagaimana yang telah kamu lakukan di dunia Karena kedudukanmu Pada akhir ayat yang kamu baca Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tarmizi Dan juga hadis dari Aisyah Rasulullah SAW bersabda Orang yang membaca Al-Quran dengan mahir Adalah bersama para malaikat yang mulia Lagi taat Sedangkan orang yang membaca Al-Quran dengan tergagap Dan susah membacanya Baginya dua pahala Dua pahala Yakni membaca Dan pahala Susah payahnya Ia membaca Dan juga Ketua yang terakhir Yaitu dari hadis Dari Ibn Amr Rasulullah SAW bersabda Tidak boleh hasud Kecuali dalam dua perkara Yaitu orang yang dikawarinya Allah Al-Quran Lalu diamalkannya Pada waktu malam Dan siang Dan orang yang dikawarinya Allah Harta Lalu diinfakannya Pada waktu malam dan siang Hadis Yang dimaksud hasud disini Yaitu mengharapkan Seperti apa yang dimiliki orang lain Mungkin sekian dari kami Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh